Dari belakang pasunya. Warga dihebohkan dengan penangkapan seekor buaya besar di kampung kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Buaya sepanjang 4 meter yang dijuluki warga sekitar dengan sebutan Labolong ditangkap di kawasan perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli. Warga menangkap buaya tersebut karena resah, sering mangsa hewan ternak seperti sapi dan unggas. Bahkan diduga Labolong juga menerekam sejumlah warga hingga mengembatkan korban luka berat dan meninggal dunia. Buaya ini di sana disebutnya Labolong, mereka mengenalnya sebagai Labolong. Buaya ini berukuran 4 meter 25 cm dengan lebar punggung 95 cm berjenis kelamin jantan. Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Provinsi Selawesi Tengah sementara menitipkan buaya tersebut ke penangkaran milik seorang warga di Kabupaten Sigi. Lokasi penangkaran milik BKSDA Sulteng sudah tidak madai untuk menampung buaya tersebut. Terima kasih telah menonton!